selamat menikmati saya bahas yang seperti ini karena nanti sebagian kaum wanita ya kaum wanita pokoknya kalau saya mau menikah ya pokoknya kalau temannya pasangan calon suami saya ini sudah ngaji ya terus sering rutin kajian apalagi misalnya direkom sama ustad udah saya terima jadi ini belum cukup ya sampai diketahui apakah laki-laki itu suka memukul atau tidak karena di zaman nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang wanita yang waktu itu dia mengadu kepada nabi sallallahu alaihi wasallam ya ada beberapa laki-laki yang melamarnya kata rasulullah adapun si fulan dia suka memukul adapun si alat dia itu pelit jangan kamu menikah dengan kedua orang ini tapi nikahilah si fulan ya jadi kalau agamanya jelas semuanya agamanya itu baik semuanya semua orang-orang yang mulia tetapi ada terkadang hal-hal yang seperti ini rasulullah katakan nikahilah dengan si fulan jadi para para akhwat para akhwat ya karena akhwat itu jamak jadi ketika para wanita-wanita ya ketika kaum wanita ingin menerima calon perdamping hidupnya carilah laki-laki yang tidak suka mukul ya jangan terima laki-laki yang suka mukul walaupun gantengnya itu ya sepuluh ya walaupun kajian terus ya setiap ada kajian hadir di soft awal buah buku buah pulpen walaupun kerjaannya juga kerja yang sudah mapan tapi kalau dia suka mukul jangan mau nikah sama mereka ya karena ini penyakit terkadang laki-laki suka mukul wanita ya yang mana terkadang ya seperti gimana ya dia memukul wanita itu seperti ring tingju seperti sedang berkelahi dengan seorang laki-laki dipukul ditendang dan lain sebagainya ya ini orang-orang seperti ini gak usah diterima maka diselidiki baik-baik selidiki baik-baik ya terkadang ada seorang ustad dia gak pernah bergaul dengan fulan jadi salah ketika kita bertanya kepada orang yang gak pernah bergaul sama fulan misalnya saya ditanya seseorang seseorang itu saya gak tahu jadi mendingan ditanya orang yang yang kita percaya yang sering dengan orang tersebut ya dia safar bareng dia sudah sering bersama jadi tahu ya jadi seseorang itu akan mengetahui secara mendetail walaupun walaupun tidak 100% setelahnya dia sudah punya gambaran umum ya ketika dia bersafar dengannya dia akan ketahuan oh ini suka pelit oh ini suka marah-marah suka ngambek ya suka tidak sabar ya di toiletnya lama itu kan ketahuan semua kalau kita sedang bersafar safar ini orang udah nunggu semua dia masih saja di toilet dia kenceng itu seperti kita cuci baju begini di toilet jadi itu akan terlihat semua dalam keadaan safar jadi ini mungkin salah satu cara ya dimana seorang wanita ketika ingin menerima calon yang akan menjadi pendamping hidupnya dia selidiki baik-baik ini orang suka mukul atau tidak ya ditanya kepada orang yang mengenalnya karena ini akan memberikan dampak yang jelek kepada anak-anak ketika si bapak suka mukul ya ketika nanti dia lahir anak anaknya akan lihat ini bapaknya setiap hari semekdon di rumah ini yang akhirnya itu akan terbuat akan terbawa kepada anak itu sendiri jadi hal ini harus dicelidiki benar-benar dalam pernikahan jangan terlena kegantengannya jangan terlena Masya Allah ngajian di safar awal terus bawa buku dan lain sebagainya ya mendingan wajahnya pas-pasan tapi penyayang ya itu lebih baik seperti itu S.T.A.T.V Media Syiar Islam SAp- T.A.T.E. Terima kasih.